Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana matematikawan menjaga segala sesuatu tetap terorganisir? Mereka menggunakan sesuatu yang disebut set. Tapi apa sebenarnya set ini dalam aljabar? Hari ini kita akan memikirkan misteri ini bersama-sama. Bayangkan memiliki koleksi barang. Bisa apa saja. Buku favorit Anda. Film favorit sepanjang masa. Atau bahkan daftar semua teman Anda. Dalam matematika. Kita menyebut koleksi semakam itu sebagai himpunan. Dalam aljabar. Himpunan adalah koleksi dari objek yang berbeda. Dipertimbangkan sebagai objek dalam haknya sendiri. Himpunan adalah salah satu konsep paling fundamental dalam matematika. Dikembangkan pada akhir abad ke-19. Mereka sekarang menjadi bagian integral dari pemikiran matematika modern. Jadi, kita mendefinisikan himpunan. Ya, itu sederhana. Himpunan adalah koleksi objek yang jelas dan berbeda. Istilah. Dedefinisikan dengan baik. Berarti bahwa objek atau elemen dalam himpunan diidentifikasi dengan jelas dan berbeda. Yang berarti tidak ada dua objek yang sebagai contoh. Pertimbangkan himpunan semua bulan dalam setahun. Himpunan ini didefinisikan dengan baik karena kita tahu persis apa itu bulan. Dan setiap bulan berbeda. Tidak ada dua bulan yang sama. Sama. Tapi bagaimana kita menulis himpunan. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Elemen atau objek dalam himpunan tersebut dikantumkan dalam kurung kurawal. Sebagai contoh. Himpunan vocal dalam alfabet inggris ditulis sebagai. A-E-I-O Himpunan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis. Jenis pertama adalah himpunan terbatas. Himpunan terbatas adalah himpunan yang memiliki jumlah elemen yang pasti. Sebagai contoh. Himpunan hari dalam seminggu adalah himpunan terbatas karena ada tepat tujuh hari dalam seminggu. Di sisi himpunan tak terbatas adalah himpunan yang memiliki jumlah elemen yang tak terbatas. Konto dari ini adalah himpunan semua angka alami. Tidak ada akhir untuk berapa banyak angka alami yang ada. Oleh karena itu-itu adalah himpunan tak terbatas. Kami memiliki himpunan sama di mana dua himpunan dikatakan sama jika mereka memiliki elemen yang sama persis. Demikian pula, kita memiliki himpunan kosong atau himpunan kosong yang tidak menggendong elemen sama sekali. Sekarang, apa-apa yang terjadi ketika himpunan berisi himpunan lain sebagai elemen, ini disebut himpunan-himpunan atau himpunan kekuatan. Sebagai conto, jika kita memiliki himpunan A equal sign 1, 2, himpunan kekuatan A akan menjadi 1, 2, 1, 2. Jadi, untuk merengkum sebuah himpunan dalam aljabar adalah kumpulan objek yang jelas dan berbeda. Adalah konsep dasar dalam matematika digunakan untuk mengorganisir dan menggelompokkan elemen. Himpunan bisa berhingga atau tak berhingga, sama atau nul, dan bahkan berisi himpunan lain sebagai elemen. Memahami himpunan membentuk fondasi untuk banyak dera lain dalam aljabar. Menjadikannya topik penting untuk dikuasai. Jadi, ragu untuk berlatih lebih banyak soal dan conto. Ingat, latihan sempurna. Selanjutnya, ketika Anda mengorganisir buku favorit Anda atau mengkantumkan teman-teman Anda, pikirkan itu sebagai latihan himpunan dalam aljabar. Siapa siapa sangka matematika bisa siasikini? Bukan.